Sifat elektromagnetik yang luar biasa dari piramida Agung Giza segera dapat menginspirasi desain nanopartikel untuk sensor yang sangat efisien dan sel surya. Para ilmuwan telah menemukan bahwa piramida terkenal dapat memusatkan energi listrik dan magnetik di biliknya dan di bawah dasarnya, sehingga menimbulkan kantong energi yang lebih tinggi. Sementara piramida setinggi 481 kaki yang dibangun ribuan tahun lalu untuk Firaun Hufu telah lama menarik intrik atas kualitas mitosnya yang diakui. Penelitian ini adalah salah satu badan penelitian yang sedang berkembang yang berusaha untuk akhirnya mencapai dasar sifat fisiknya. Piramida Mesir selalu menarik perhatian besar, kata Dr. Andre F. Leeukhin, pengawas ilmiah dan koordinator penelitian. Kami sebagai ilmuwan juga tertarik pada mereka, jadi kami memutuskan untuk melihat piramida besar sebagai partikel yang menghamburkan gelombang radio. Petik 2. Para peneliti dari ITMO University memodelkan distribusi medan elektromagnetik di dalam piramida, menyelidiki interaksi dengan gelombang panjang resonan, berkisar antara 200 hingga 600 meter. Mengingat kurangnya informasi yang dapat dipercaya tentang properti piramida, bagaimanapun, tim mengatakan mereka harus mengisi kekosongan untuk beberapa faktor. Kami harus menggunakan beberapa asumsi, kata F. Leeukhin. Sebagai contoh, kami berasumsi bahwa tidak ada lubang yang tidak diketahui di dalam, dan bahan bangunan dengan sifat-sifat batu kapur biasa didistribusikan secara merata di dalam dan keluar dari piramida. Dengan asumsi yang dibuat ini, kami memperoleh hasil menarik yang dapat menemukan aplikasi praktis yang penting. Analisis multipole menunjukkan piramida memusatkan energi elektromagnetik dalam ruang-ruang tersembunyi. Ini termasuk ruangan yang dianggap berisi sisa-sisa Firaun Khufudan yang dibuat untuk istrinya, bersama dengan kamar ketiga yang belum selesai di bawah pangkalan. Ketika mempertimbangkan piramida pada substrat, seperti dataran tinggi batu kapur, para peneliti mengatakan itu memfokuskan energi melalui ruang kosong ke substrat. Terima kasih telah menonton!